Sholat itu mencegah dari perbuatan kecilanmu Tapi ada orang yang sholat masuk meraka Apa kata Allah? Celaka buat orang yang sholat ini, sholat celaka Jadi kalau ada omongan yang masih sering kita dengar Yang mengatakan, udahlah gak usah bicara sholatnya benar apa gak benar Yang salah itu yang gak sholat Iya, yang gak sholat salah Tapi kita yang sholat pun perlu memperbaiki sholat kita Karena ada orang sholat masuk meraka Siapa mereka? Akidahnya gak benar Subhanallah Nih, orang yang sholat tapi celaka punya tiga sifat Yang pertama lalai dengan sholatnya Dia mau sholat, sholat Agar di masjid gak dikubris Telak-telak waktunya Baca cepat-cepat Rukunya juga cepat-cepat Yang kedua Ria Secara amaran Sudah meremehkan amaran dia Secara hati Dia bukan buat Allah sholat Ria Yang ketiga Menakhlaknya semua manusia Dan orang ini Melarang Ya, orang lain untuk mengambil manfaat dari dirinya Kalau mau mencobatkan tetangga Mau pinjem panci Oh, gak bisa Tetangga mau pinjem selang Kita tuh harus berdiri sama tetangga kita Kalau gak, antum masuk ayat ini Kalau antum syolat yang baik Tapi antum tidak kaya sama tetangga Subhanallah Anda punya teman di Medina Masya Allah Dia itu Beli panci besar Dia beli panci besar Kita sampai bingung Antum itu anaknya gak banyak Buat apa antum beli panci besar banget Iya Mungkin tetangga punya acara Jadi bisa dipinjem Dari awal beli bukan buat diri Tapi dia berpikir buat tetanggan Antum punya mobil Tetangga sakit Mau ke dokter Datang ke rumah Antum Assalamualaikum Mas Puli Minta tolong Di antar istri sakit Oh, iya Pakai geret pajak Ada orang seperti itu Ada orang yang peli Sama mobil Tunggu di antar istri sakit Tunggu di antar istri sakit Tunggu di antar istri sakit